Drama seputar kondisi kesehatan mewarnai sidang perdana Setia Novanto di pengadilan Tipikor hari ini. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akhirnya diskors karena Setia Novanto mengklaim sedang kurang sehat. Setia Novanto mengeluh diare namun tidak diberi obat di rutan KPK. Sidang perdana ini juga sempat dua kali mengalami skors. Tetapi dan harus dipapah, Rabu pagi terdakwa kasus megakorupsi KTP Elektronik Setia Novanto menghadiri sidang perdana di pengadilan Tipikor Jakarta. Meski hadir ke depan majelis yang dipimpin Hakim Ketua Yanto, namun Setia mengeluh tengah sakit diare. Alasan tidak sehat itu pula yang membuat Setia Novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan Hakim. Nama saudara? Saudara terdakwa, nama saudara? Apakah saudara terdakwa bisa menenangkan pertanyaan baik? Karena terdakwa lambat menjawab Hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan setia pada jaksa penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah sebelum dibawa ke pesetiaan ini terlebih dahulu harus diperiksakan oleh dokter? Terima kasih, Yang Mulia. Agar lebih yakin, Hakim sempat memanggil dokter Yuhanes Huta Barat, dokter rumah tahanan KPK yang sebelumnya memeriksa kesehatan setia sebelum sidang. Namun tak berapa lama sidang berjalan, Hakim kembali men-skor sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini. Pasalnya, setia minta izin ke toilet. Begitu kembali, Hakim Yanto juga sempat menyentil Setia Novanto yang lambat menjawab pertanyaan. Hakim rupanya menangkap adegan saat Novanto sempat berkomunikasi dengan penasehat hukumnya. Ya, sekoris kita cabut. Ya, saya lihat tadi bisa bisik, bisa mantuk sama PH-nya. Sekarang bisa tanya ulang. Bisa tanya ulang ya. Mantuk paling tidak, coba. Nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Saya 24 hari, 5 hari ini sakit. Di hari saya minta obat, tidak dikasih sama dokter. Oh ya, sakit. Secara penuntut umum, terdakwa bilang diare, minta obat, tidak dikasih sama dokter. Yang mulia, hari Jumat, terdakwa dikisah oleh dokter Cinta, dokter yang lain yang ada di KPK. Keluhannya adalah batuk dan bukan diare, dan kemudian dikasih obat. Jadi tadi pagi juga terdakwa mengeluh bahwa semalam dia 20 kali ke toilet, ternyata menurut laporan dari teman-teman pengawal yang ada di rutan, bahwa terdakwa, seperti saya sampaikan tadi, hanya 2 kali ke toilet pada pukul 11 malam dan 2.30 pagi. Baik. Selama persidangan perdana, paling tidak 2 kali hakim harus men-skorsida. Penghentian persidangan sementara atau skors yang dilakukan Majelis Hakim, pimpinan hakim Yanto ini diambil ketika untuk keempat kalinya, Setia Novanto menolak menjawab pertanyaan Majelis Hakim. Setelah tak bisa membuat, Setia Novanto menjawab pertanyaannya, Ketua Majelis Hakim Yanto kembali memutuskan skor persidangan guna melakukan rapat internal Majelis Hakim. Setelah diwarnai perdebatan berkepanjangan untuk berupaya menunda sidang perdana hari ini, namun Majelis Hakim Tipikor akhirnya melanjutkan sidang dengan pembacaan dakwaan kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Setia Novanto. Benarkah Setnov masih terus berupaya dengan segala cara agar sidang Tipikor ditunda hari ini agar bisa memenangkan pra-peradilan? Untuk membahas hal itu, malam hari ini saya sudah bersama dengan Reza Indragiri, psikolog forensik, kemudian ada Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, dan ada juru bicara KPK melalui sambungan telepon Febri Diansa. Selamat malam, Bapak Pak. Terima kasih sudah hadir. Mas Febri, selamat malam. Saya siapa terlebih dahulu dari sambungan telepon? Selamat malam, Mas Indra. Baik. Mas Febri, untuk apa yang terjadi hari ini, kita belum bicara soal akhirnya dibacakan surat dakwanya, tapi sebelum-sebelumnya. Apakah memang ini kemudian seperti yang sudah diprediksi oleh KPK, menyediakan dokter di persidangan, karena tudingan ya, saya lihat atau saya baca dari informasi yang kami dapatkan, kuasa hukum dari Setia Novanto hari ini, salah satunya Magdi Rismail menyebutkan, ini KPK sepertinya memang sengaja sudah menyiapkan dokter, dan akan mengetahui hal ini. Bagaimana KPK menyikapi ini? Mas Febri. Ya, kalau soal dokter, sebenarnya kita sudah meminta bantuan sejak proses penahanan dilakukan ya, waktu itu setelah kecelakaan terjadi, kita bawa ke RSJM, kan, dari Rumah Sakit Medika Permata Rijau tersebut. Dan kalau bicara soal alasan sakit, tentu saja yang kompeten untuk menilai adalah dokter, bukan yang bersangkutan sendiri, dan juga bukan kuasa hukum atau penjaksa penuntut umum. Jadi sudah sewajarnya, kalau kemudian tiba-tiba ada alasan sakit, maka kita minta bantuan pada dokter. Apakah memang ini yang biasa dilakukan oleh KPK dalam sidang DTPKOR begitu menyediakan atau men-standby-kan dokter begitu di pengadilan? Apakah ini berlaku juga ketika persidangan Andina Rogong, persidangan Irman Sugiharto begitu? Atau memang khusus untuk Setia Novanto, sudah memprediksi karena sering menggunakan alasan sakit dalam upaya pemanggilan, pemeriksaan itu sering juga dilakukan oleh Setia Novanto, sehingga dalam persidangan ini KPK sudah menyiapkan tim dokter? Tentu kondisional ya, kita tahu Irman dan Sugiharto tidak pakai alasan sakit. Adi Agustinus juga tidak pakai alasan sakit untuk tidak menghadiri proses pemeriksaan. Kita tahu Setia Novanto berulang kali menggunakan alasan sakit tersebut. Dan ternyata ketika kita lakukan pengecekan, pihak IDI ataupun dokter RACM mengatakan tidak perlu tawar hidup lagi. Dan ini mengatakan sehat dan fit to stand in trial atau fit to bequation. Artinya sudah siap untuk dilakukan proses pemeriksaan. Kondisi-kondisi seperti ini tentu harus dihitung dan harus dipersiapkan agar hak-hak dari pendakwa juga dapat dihormati. Karena kalau sakit tentu yang kompeten untuk memeriksa adalah dokter. Ketika dokter mengatakan sakit, maka tentu harus diobati dan dilakukan treatment-treatment tertentu. Tapi tadi kita tahu dari asis pemeriksaan yang bersangkutan ternyata baik-baik saja. Jadi pertanyaan adalah bagaimana pihak-pihak yang mengatakan sakit tersebut ternyata tidak sakit. Kami tentu masih fokus pada pokok perkara. Tapi itu yang paling penting untuk dibuktikan lebih lanjut. Baik, tadi kan kita lihat juga ketika ditanya oleh majelis hakim tidak menjawab, beberapa kali ditanyakan tidak menjawab, sampai kemudian disinggung menjawab majelis hakim, kok tidak menjawab, tapi ketika berbicara dengan kuasa hukum cukup lancar begitu ya, disinggung seperti itu. Jika ini kemudian terus berlanjut dan dilakukan, apakah ini artinya bisa kemudian dikenakan pasal obstruction of justice, begitu Mas Febri. Nanti kita akan ulas lebih lanjut ya Mas Febri, tapi kita harus break terlebih dahulu. Letaplah bersama kami di Prime News. Kita akan lihat lagi cuplikan sidang tipikor hari ini ketika Setia Novanto hari ini menjadi terdakwa untuk sidang perdana di pengadilan tipikor. Berikut ini. Ya, sekolos kita cabut. Ya, saya lihat tadi bisa, bisa bisik, bisa manduk sama PH-nya. Sekarang saya tanya ulang. Saya tanya ulang ya. Manduk paling tidak coba. Nama lengkap saudara? Apakah nama saudara Setia Novanto? Betul. Saya 24 hari, 5 hari ini sakit. Di hari saya minta obat, tidak dikasih sama dokter. Oh ya. Secara penentut umum, berdakwa bilang diare, minta obat tidak dikasih sama dokter. Yang mulia, hari Jumat, terdakwa dikisah oleh dokter Sinta, dokter yang lain yang ada di KPK, keluhannya adalah batuk dan bukan diare, dan kemudian dikasih obat. Batuk yang mulia. Jadi tadi pagi juga terdakwa mengelus bahwa semalam dia 20 kali ke toilet, ternyata menurut laporan dari teman-teman pengawal yang ada di rutan, bahwa terdakwa, seperti saya sampaikan tadi, hanya 2 kali ke toilet, pada pukul 11 malam dan 2.30 pagi. Baik. Ya itu adalah cuplikan ketika sidang setelah diskors. Sebelum diskors dan sidang baru dimulai, berikut ini reaksi dari Setia Novanto. Terdakwa, nama sederah. Nama sederah. Apakah segala terdakwa bisa menengahkan teman-teman yang baik? Baik. Saudara terdakwa, apakah saudara didampingi oleh penasat hukum? Ya, ya. Didampingi oleh penasat hukum? Sekali lagi, apakah saudara didampingi oleh penasat hukum? Ya. Apakah saudara-saudara didampingi oleh penasat hukum? Kita langsung tanyakan Bang Reza Indragiri. Ini melengering lagi, ataukah bagaimana ketika Anda melihat tayangan wajah, ketika ditanya, kalau tidak salah 6 kali tidak menjawab ya, tidak mendengar, dan kemudian akhirnya diskors. Saya akan pilih untuk mengatakan pertama kali, kalau memang terdakwa sakit, saya berdoa kepada Allah SWT agar dicabut penyakitnya. Agar proses hukumnya bisa berjalan dengan sempurna. Pada dasarnya, siapapun yang mengalami ketegangan emosional, dahsyat, bisa saja kemudian mengalami kelumpuhan. Itu istilahnya psikosomatis. Tidak ada persoalan pada fisiknya, tidak ada persoalan pada otaknya, tidak ada tanda-tanda virus merajalela, tapi kemudian seolah-olah perilaku menjadi lumpuh. Itu namanya psikosomatis. Karena sumber penyakitnya, penyakitnya, sumbernya adalah dari tekanan batin yang luar biasa dasyat. Tapi mengingat sosok yang sedang kita perbincangkan adalah orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum, di kursi terdakwa, dan secara kodrati terdakwa, Nisya ingin menghindari proses hukum, kalaupun harus dihukum, sebaiknya hukumnya haruslah seringan mungkin, maka pantas bagi kita untuk bersyakwasangka. Karena apa? Orang-orang yang ingin menghindari proses hukum, tentu harus menampilkan strategi tertentu. Harus memperagakan sebuah modus tertentu. Dalam hazanan psikologi forensik, salah satu modus, salah satu strategi untuk menghindari proses hukum adalah managering, alias pura-pura sakit. Itu dasar pemikiran. Itu dasar pemikiran di awal begitu. Tapi ketika, ini kan sebenarnya bukan pertama kali kita bahas ya, Bang Reza ketika awal akan dipanggil, diperiksa oleh KPK tidak hadir dan sakit. Ada yang unik, Mas Indri. Tadi terdakwa mengatakan dia diari. Tapi kenapa diari gejalanya adalah tidak bisa merespon hakim? Kalau ada gangguan pendengaran, geger otak, kelul lidah, baru masuk akal, tidak bisa merespon hakim. Tapi apa hubungan antara diari dengan fungsi pendengaran dan fungsi kemampuan memproses informasi? Ini yang barangkali pantas untuk diduga sebagai bentuk false imputation. false imputation itu apa? False imputation adalah salah satu jenis pura-pura sakit, salah satu jenis melingering, berupa mengklaim penyakitnya A, tapi gejalanya sama sekali, tidak ada hubungannya dengan penyakit A. Apakah false imputation yang sedang diperagakan oleh terdakwa, kasat mata, yang terlihat di layar CNN, adalah seperti itu. Jadi dia, apa namanya, pura-pura sakit dengan yang tidak nyambung. diari, diari, 20 kali, maaf, buang air besar, segala macam, tetapi gejala yang diperlihatkan di ruang persidangan, bukanlah gejala orang yang terkena diari. Gejala itu seharusnya gejala orang yang mengalami gangguan pendengaran. penyakit, otaknya mengalami cedera parah, sehingga tidak bisa memberikan informasi, memberikan jawaban, atau mengalami kelumpuhan lidah, pengucapan, sehingga tidak bisa berkata-kata. Itu baru masuk akal. Tidak ada hubungan antara diari. Itu pun juga masih harus dokter memastikan lagi ya, begitu ya. Jelas. Tidak ada hubungan sejauh yang saya pahami, antara diari dengan kemampuan mengolah informasi. Mengapa ini meningkat menurut Anda? Maksudnya, meningkat itu terus berlanjut ya, karena di awal ketika mau dipiksa KPK, bereskalasi. Bereskalasi. Karena begini, kalau kita hitung-hitungan statistik, memang modus melingering ini ampuh. Dari sekian banyak kasus, di mana terdakwa diduga melakukan pura-pura sakit, yang berhasil dibongkar, itu hanya 17 persen. Berarti 83 persen terdakwa yang memperagakan melingering, berhasil mengelabui hukum. Sampai kemudian, seolah-olah aparat terenggak hukum maka tangan. Ya sudah, hukum tampaknya harus berhenti di sini, karena terdakwa sakit. Karena apa itu ya? Bisa sampai 83 persen itu ya? Karena melingering tidak hanya dilakukan oleh orang yang sedang duduk di kursi terdakwa. Oke. Karena melingering adalah sebuah strategi terencana yang dilakukan secara sistematis, dengan melibatkan orang-orang di sekitar terdakwa. Siapa itu? psikolog pribadinya, dokter pribadinya, kuasa hukum atau pengacara pribadinya, keluarganya, atau siapapun yang berada di lingkaran terdekat si terdakwa. Kenapa? Karena sekali lagi, punya tujuan untuk memastikan terhindar dari proses hukum. Ataupun, kalau dihukum, hukumannya harus ringan-ringannya. Ringan-ringannya begitu ya. Ini masuk pasal obstruction of justice atau tidak menurut Anda? Enggak lah. Enggak, karena proses yang defensif menurut saya. Karena tidak ada tindakan menghalangi yang, karena hukum itu kadang-kadang harus fisik gitu. Dalam bentuk misalnya ya, misalnya di rumah dikunci, dia penyidik KPK tidak bisa masuk untuk nangkap gitu. Jadi harus ada pada posisi yang, apa istilahnya, fisik lah. Tapi kemudian strategi ini kan juga, hakim juga tidak bisa dibodoh-bodohin, Jaksa juga sudah menyiapkan strategi, termasuk ngasih makan, ternyata makan siangnya dia. Orang sakit mana ada makan siang gitu kan. Nah itu aja sudah. Sehingga pada posisi demikian, hakim nampaknya juga bahasa tanda kutip saya, ikut jengkel. Saya yakin itu. Sehingga yaudah, tidak merespon apa-apa. Itu kelihatan dari reaksinya. Iya, karena tersebenarnya bacakan saja lah, dapatan gitu kan. Padahal belum berhasil meminta keterangan identitas. Nama segala macam kan belum berhasil. Tapi nampaknya karena sudah dipastikan itu Setiano Panto, lawyernya juga Setiano Panto, ada surat kuasa segala macam, dan memang ya ditahan gitu. Jadi tidak merasa tidak perlu lagi. Tidak perlu salah orang, yaudah bacakan aja lah da'wan. Jadi nampaknya hakim juga tidak mau. Tapi ini menurut Anda bisa sebagai, apa namanya, upaya yang berbelit-belit dari terdakwa tidak? Oh iya, justru ini akan paling tidak nanti pada tuntutan. Dan ponis memberatkan. Karena tidak kooperatif, bahkan berbelit-belit, dan bahkan bersandiwara sakit. Kalau ini kita langsung tuntung poin aja ya Pak Rizat, pesandiwara sakit lah gitu aja kan. Nah ini yang akan, pasti akan unsur memberatkan nanti. Dan kemudian pada posisi sudah ketua DPR yang harusnya menjaga APBN, artinya pagar makan tanaman, ini sudah pada posisi itu. Dan kemudian juga pura-pura sakit, dan bagaimana dramatisirnya sehingga kita, sebenarnya kalau bicara produktivitas bangsa, jadi tersedot ke situ semua, mulai dari bakpau, tiang listrik, dan itu kan. Dan juga waktu meme-meme yang pertama di Rumah Sakit Jati Negara, ini kan menjadikan semua, tapi kalau kita ambil hikmahnya untungnya, yaudah ini hiburan. Tapi apapun ya menjadi semua, kalau ini gentle gitu, dihadapi seperti Pak Irman, terutama Pak Sugiyarto. Dia dengan keadaan belum sehat pun, kursi roda, dia datang dipanggil. Ditahan pun siap. Tidak menggunakan alasan sakitnya justru. Iya, iya. Bahkan waktu itu setruk. Yang sakit tidak menggunakan alasan sakit. Iya, justru dia setruk sebenarnya. Tapi dia dipanggil, datang dengan kursi roda. Dia ditanya kira-kira waktu itu, ditahan atau gimana, nah udah, tahan aja lah saya malah di dalam aman. Dan terbukti malah ketika di dalam, karena tekanan itu tidak banyak lagi kepada dia untuk ngomong, jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, maka malah jadi kemudian sehat, sehat-sehat, boleh ketika sidang, sudah lumayan bisa berjalan lagi. Jadi ditahan malah sehat ya kemudiannya? Iya, malah. Dan itu saya tahu persis, karena saya sempat ketemu beliau juga waktu di persidangan, tanya, sekarang sudah sehat, sudah mas, sudah tidak ada tekanan-tekanan di luar seperti dulu gitu. Dulu berarti, justru tekanannya itu bukan dari penegak hukum, tapi dari mereka-mereka yang ikut. Mereka-mereka yang menginginkan supaya ini tidak berproses. Kemudian membriefing, kamu jangan ngomong ini, jangan itu, dan banyak yang ngomong, dan kemudian dia malah menjadi stres, dan kemudian betul-betul setruk. Kemudian setruk, dan betul-betul setruk, itu masuk rumah sakit, segala macam pakai kursi. Oke, jadi intinya tidak sampai pasal obstruction of justice, tetapi bisa saja menjadi hukumannya memberatkan, nantinya tuntutannya memberatkan gitu ya. tambah 2 tahun, 3 tahun, kan sama dengan obstruction of justice, juga 3 tahun, tapi ini sempat diingatkan oleh Bang Febri Dianza begitu. Bang Febri, bisa Anda jelaskan, apakah kemudian Anda mengingatkan bahwa bisa saja kena pasal obstruction of justice, mungkin penerapannya akan seperti apa kira-kira Bang Febri? Kalau ini terus dilakukan misalnya ya? Ya, konteksnya lebih pada bahwa dalam persis penanganan kursi KTP elektronik ini, kami menduga, memang ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak yang mencoba menghalang-halangi penanganan perkara ini. Ada proses di pendidikan yang coba dihalang-halangi, ada proses di persidangan juga. Ada satu orang tersangka yang sudah kita protes. Dengan inisial MN, merupakan anggota DPRR ini juga pada saat itu. Jadi, kami harap pihak-pihak yang lain kemudian memahami eksistensi dari pasal 21 ini. Bahwa dalam hukum pidana, undang-undang tindak pidana korupsi, ancamannya cukup serius. Minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun kalau melakukan upaya untuk menghalang-halangi tersebut. Nah, upaya untuk menghalang-halangi ini tentu dilakukan oleh orang-orang terhadap taksi, terhadap sangka, atau terhadap perdakwa dalam proses persidangan. Contohnya, mempengaruhi taksi, atau mempengaruhi terhadap atau mempengaruhi pihak lain untuk kepentingan pembuktian agar kebenaran material itu tidak terungkap. Atau merekayasa informasi-informasi atau bukti-bukti tertentu agar seolah-olah kemudian itu menguntungkan pihak terhadap misalnya. Ini adalah bagian yang kami ingatkan sejak awal. Jangan sampai kemudian ini terjadi selama rangkaian proses persidangan kasus KTP Elektronik dengan terdakwa dan nomantul tersebut. Baik, sebelum lebih jauh lagi saya ingin mencoba klarifikasi lagi dari awal sebenarnya ketika hari ini pembacaan dakwaan sudah dilakukan, Bang Febri, apakah kemudian ini sudah menjadi kepastian bahwa peradilan itu sudah gugur? Karena memang sebelum-sebelumnya kan sempat ada perbedaan pandangan. Sidang sudah dimulai tapi kan belum masuk pemeriksaan pokok perkara dan lain sebagainya. ya putusan MK sebenarnya jelas ya perkara tahun 2015 tersebut yang menaksirkan bagaimana makna konstitusional dari pasal 82 KUHAB tersebut. Di sana cukup jelas peradilan itu gugur ketika persidangan pertama dimulai. Jadi ketika persidangan dibuka untuk umum sebenarnya kita tidak lagi bicara soal proses peradilan. meskipun besok saya dengar agendanya adalah putusan jadi kita dengar putusan Hakim besok. Jadi kita tidak bicara sebenarnya soal apakah dibacakan dakwaan atau tidak ada eksepsi langsung atau tidak atau agenda-agenda lain dari proses ini. Jadi kita bisa menyebut ini dimulai pun sudah gugur ya. Angkah baru atau lembar baru dari penanganan KTP elektronik. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi karena informasinya pra-pradilan itu masih ada agenda besok yang katanya putusan. Nanti kita akan lihat seperti apa ya dan kita akan ulasan lebih lanjut. Sementara strategi melengering atau pura-pura sakit ini apakah mungkin masih akan terus berlanjut? Bang Reza setelah jadah berikut ini Prime News akan segera kembali dengan ulasan selengkap. Setelah hari ini dakuan sudah dibacakan bahkan sudah selesai informasi kami dengar dari pengedilan TVKOR baru saja. Tetapi kemudian besok itu ternyata masih tetap ada agenda pra-pradilan yang harusnya secara otomatis sudah gugur. tapi ada agenda ini bagaimana Anda melihat ini? Ya memang harus diputuskan besok kan dan itu putusannya isinya ya pra-pradilan ini gugur sudah gitu saja jadi Hakim Kosno malam ini tidurnya tidak perlu membuat pertimbangan tidak perlu menyusun bukti tapi memang tetap harus ditutup dengan putusan gugur atau tidak gugur ya bukan putusan apa namanya gugatan diterima atau tidak diterima ya bukan dinyatakan pra-pradilan ini gugur sehingga tidak perlu mempertimbangkan yang lain oke jadi sebut satu halaman jadi artinya masyarakat juga mengerti juga yang misalnya awam hukum jadi mengetahui tetap ada agenda persidangannya berjalan tetapi untuk menggugurkan jadi itu memang harus tutup seperti itu bukan gugur itu tiba-tiba tidak ada salah otomatisnya ya harus ditutup ya hari kedua kemarin juga sudah didakwakan gitu kan belum sempat ahli segala macam juga sudah tidak usah dilanjutkan ahli atau tetap dilanjutkan ahli tapi putusannya sudah bisa dibaca bahwa gugur karena tidak boleh tidak hakim sudah tidak mungkin melebih dari itu gak gugur itu memang tetap harus disampaikan dalam persidangan ya oh iya dalam putusan dalam putusan karena apapun produk hakim kan putusan jadi malah kalau tidak ada putusan dianggap W.O W.O malah gitu kan enggak mungkin dalam persidangan enggak mungkin jadi saya ingin menekankan sekali lagi dalam posisi ini marilah kita lihat pertandingan ini liga besar kalau pra-pradilan itu kan liga kecil nah bagi yang selalu ingin ini pra-pradilan harus didaulukan ini kan pertandingan liga kecil dan kemudian kenapa tidak malah siap untuk pertandingan liga besar kalau ini pokok perkara kan liga besar ada terdakwanya hakimnya sehingga lebih enak gitu ini sarana untuk kemudian membuktikan bersalah atau tidak bersalah maksudnya bahwa tidak bersalah tidak kenal itu juga kan sekarang ini iya justru itu malah sarananya disitu akan betul-betul kita istilahnya pertandingan walaupun Anda melihat hari ini upayanya tetap mencari celah biar sebisa pra-pradilan supaya pertandingan di liga kecil dan dimenangkan gitu kan iya baik nah dengan kembali ke soal yang itu bahwa ada strategi siasat salah satu yang sering digunakan adalah melajering pura-pura sakit kemungkinan ini masih akan terus bisa berlanjut tidak selama persidangan ini menurut Anda karena pertanyaan saya begini secara umum apakah orang yang melakukan melajering ini kemungkinan berulangnya itu akan lebih besar ataukah mungkin maluah sudah ketahuan karena ada dokter ada tim yang mungkin sudah disiapkan oleh penegak hukum sehingga tidak akan melakukan itu lagi khusus terdakwa yang sedang kita perbincangkan ini paling tidak sudah dua kali masuk dalam sebuah episode yang disorot publik sebagai dua bentuk melajering yang pertama dulu dan kemudian yang berlanjut yang kedua adalah diduga kecelakaan lalu lintas dan yang ketiga ini sudah tiga kali sudah tiga kali nah pantas bagi kita untuk kemudian menduga bahwa paling tidak demi memastikan bahwa proses hukum itu panjang meletihkan sehingga pada akhirnya suatu saat betul-betul sakit maka memang talian tabukan melajering harus dilakukan kembali harus dilakukan kembali jadi kesan seperti sebuah rekomendasi harus dilakukan kembali dan kemungkinan besarnya begitu ya tapi mari kita bandingkan dengan kasus-kasus korupsi lainnya dimana pelaku pada episode-episode awal sama sakit sehingga meminta penundaan dipanggil KPK tidak datang tiba-tiba ditemukan masuk rumah sakit tetapi begitu persidangan berlangsung dua-tiga sesi semua kembali normal apa yang saya katakan tampaknya rasa terguncang ini rasa shock ini hanya muncul di fase-fase awal begitu seorang terdakwa merasa bahwa persidangan ternyata tidak terlalu luar biasa mirip dengan terdakwa-terdakwa lainnya tos sanksi hukuman tampaknya sekian tahun dan tinggal disuka miskin misalnya tidak seburuk yang dibayangkan ketika bisa lebih mengendalikan perasaan bayangan tentang masa depan menjadi lebih realistis saya pikir mudah-mudahan akan kembali sembuh seperti sediakala boleh saya nambahkan sedikit mas jadi saya Bu Lela Budiman istrinya Pak Arief Budiman yang salah tiga itu pernah memberitahu saya memberitahu saya kalau stres itu tidak berlaku untuk politisi dan pengusaha gitu ya jadi sebenarnya kenapa-kenapa demikian ya karena tingkat stres jadi politisi pengusaha itu sudah mulai kecil membesar-membesar sehingga jadi pengusaha itu sudah pasti mengalami stres artinya sudah biasa maksudnya sudah imun terhadap stres stres sebagai seorang politisi mungkin berhasil ditangkal stres sebagai terdakwa lain lagi persoalannya mas Indra saya nyetir SIM ada STNK ada tiba-tiba di stop polisi jantung pasti bertambah apalagi kemudian masuk ke ruang persidangan ada apa ini sebagai seorang terdakwa tapi kalau menurut saya Pak Setia Novanto ini sudah levelnya sudah jauh di atas itu karena itu malenjering namanya jadi malenjering pura-pura jadi saya yakin itu dan kalau ini nanti ternyata usaha ini gagal menurut prediksi saya sedang berikutnya sudah sehat sudah biasa normal dan saya berharap Pak Setia Novanto ini saya pikir kan sudah the end sebagai kali-kali saya ngomong itu politik pun sudah the end segala macam tidak mungkin dia bisa merangkak lagi tidak mungkin justru ini sekarang saya menghimbau Pak Setia Novanto masalahnya publik sering berpikir the end itu tapi masalahnya kemudian ternyata ada saja celah-celah peluang seperti itu bagaimana nanti masih berusaha itu saya yakin Hakim juga tidak bisa dikibuli kalau kamu sakit tidur-tidur lah begitu terus nanti dibacakan kesaksian segala macam dan kemudian Hakim tidak mau melebih 6 bulan pasti itu dan itu kenapa demikian tidak mau masa tahanan segala macam dan itu maksimal pada posisi bahkan hanya 3 bulan tahanan itu dan bahkan sidang harus selesai 6 bulan jadi saya yakin Hakim tidak akan mau melewati 3 bulan karena masa tahanan jadi saya yakin nanti dipaksa udah kalau kamu tidur tidur lah kalau kamu berusaha sakit ya sakit lah maksudnya itu mau acara apapun tidak ngefek buat Hakimnya tidak ngefek buktinya ada ini kan gitu ketika ditanya Hakimnya segala macam bukan kan itu nanti bisa menjadi celah kemudian mengugat lagi di banding misalnya katakanlah banding misalnya ini ya kemudian banyak sekali Hakim tidak memberikan uang tidak mengabaikan dan lain sebagainya kondisi kesehatan karena ada dokter kan gitu kan selesai aja kan kita semua kan percaya sama dokter kalau tidak percaya sama dokter siapa lagi bahwa dia nyatakan sehat ya sudah kalau mau tidur tidur lah jadi menurut saya mengimbo aja kalau dalam pengertian ini sudah lah jadilah pahlawan daripada nanti habis-habisan karena kalau nanti misalnya jadi mau membuka yang lain itu orang simpati seperti Andi Agustinus kemarin akhirnya orang simpati pada dia tadinya ikut membenci karena berbohong dalam mencukupi buka-bukaan nah seperti dulu misalnya sorry ini Pak Susno Duwaji tadinya menjadi seperti public enemy tapi ketika dia buka-bukaan melawan institusinya malah jadi orang oke jadi ini diharapkan bagaimana Setia Novanto juga ikut buka-bukanya tapi kita dengar dulu pernyataan dari kuasa hukum Setia Novanto berikut ini tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan-rekan jaksa penuntut umum kami rasa wajar kami penasihat hukum juga meminta kesempatan untuk menghadirkan dokter yang juga profesional dan independen pertanyaan kami apa beratnya hak kami ini tidak diterima tidak dikabulkan rasanya tidak ada sesuatu yang berlebihan Tiga dokter yang hadir hari ini adalah permintaan kami kepada RSCM Rumah Sakit Umum Pusat Nasional jadi bukan dokter KPK beliau-beliau tadi adalah dokter-dokter profesional di bidangnya yang kami meminta agar jadi bukan tidak profesional dan bukan tidak alinya pada siang hari ini tadi juga sudah dipersilakan penasihat hukum untuk memanggil dokter yang diinginkan dari pihak terdakwa sudah hadir namun tidak dokter yang diinginkan sudah hadir dari RSPAD dan kemudian yang hadir adalah dokter umum terdakwa sendiri yang tidak mau diperiksa jadi soal dokter pun jadi perdebatan menurut Anda ini sikap dokter harus bagaimana nih kalau-kalau kemudian dari pihak kuasa hukum sendiri ingin menghadirkan dokternya sendiri pertanyaan normatif jelas sikap dokter talian-tabukan dia harus berpegang pada kode etik mereka kalau sehat katakan sehat kalau sakit ya sembuhkan agar proses hukum itu berjalan tadi Bang Febrian sempat menggunakan istilah fitness to stand trial kebugaran untuk menjalin sebuah proses persidangan tidak ada istilah bahwa ketika seorang terdakwa mengklaim sakit parah sekalipun lalu kunci mati proses hukum berhenti tidak bisa sejujurnya yang saya khawatirkan adalah anti-klimaks bukan pada terdakwa anti-klimaks pada putusan hakim tepatnya pada berat ringannya putusan hakim hukuman dari hakim kenapa? hari ini kita sudah berbusa-busa memberikan sanksi sosial kepada terdakwa lewat mem lewat obrolan ini dan seterusnya dan seterusnya tapi betapa kecewanya kita kalau kemudian drama yang disebut tadi sebagai sebuah sandirwara pura-pura sakit itu ternyata tidak punya implikasi terhadap berat ringannya hukuman maka menurut saya itu sungguh merupakan sebuah anti-klimaks akhirnya sia-sia saja walaupun demikian saya teringat ada sebuah model dalam proses pengambilan putusan yudisial yang disebut sebagai public opinion model artinya ketika menjatuhkan putusan menentukan berat ringannya hukuman hakim tidak hanya berdasarkan teks tapi hakim membaca suasana kebatinan masyarakat membaca opini yang berkembang di publik kemudian menyerapnya ke dalam hati untuk kemudian menjadi salah satu dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman kalau public opinion model kita dorong ke ruang persidangan ini pantas bagi kita untuk berharap bahwa lima orang pengadil tersebut disamping memfonis bersalah tapi akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada terdakwa-terdakwa korupsi lainnya oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jadah berikut tetaplah di Prime News langsung saja saya sapa kuasa hukum Setia Novanto yang baru selesai mengikuti persidangan hari ini Dasril Afandi selamat malam Bang Dasril selamat malam baik tadi di awal sempat diwarnai sakit tidak sakit kemudian mengaku diaret tapi kok tanah-tanahnya tidak mau mendengar hakim dan lain sebagainya apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Setia Novanto terkait dengan sidang hari ini apakah bagaimana kemudian menjawab dugaan publik ini hanya strategi mengulur waktu agar para peradilan bisa segera berjalan sebelum tadi dakwaan dibacakan ya ya sebelum saya menjelaskan apa yang terjadi pada hari ini mungkin publik juga melihat secara live baik itu elektronik media masa televisi dan lain-lainnya apa yang terjadi dan bagaimana faktanya dan saya mohon kepada publik untuk tidak prejudis terhadap apa yang terjadi pada hari ini kenapa karena hari ini betul-betul kita temukan kita lihat bagaimana kondisi fisik kondisi psikologis Pak Setia Novanto semenjak hadir di persidangan sekitar jam 9.30 dan pada jam 10.00 pagi dimulai sidang dibuka kita melihat seperti apa keadaan fisiknya dan untuk itu tentu secara hukum secara hukum penghormatan terhadap hak azazi manusia dicek diperiksa oleh pihak-pihak yang berkompetensi untuk itu apakah kondisi Pak Setia Novanto layak patut dan pantas untuk dihadirkan dalam sebuah persidangan karena bagaimanapun dalam sebuah persidangan pasti akan ditanyakan sesuai dengan hukum acara identitas pada siril Anda bisa mendengar saya pada siril jenis kelamin ya baik tapi kan tadi sudah diperiksa oleh tim dokter bahwa kondisinya sehat dan bisa mengikuti persidangan begitu kan pada kesempatan tadi Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan oleh tim dokter yang berdasarkan tim dokter atas permintaan pejaksa penuntut umum dari KPK dari RSCM dan pemeriksaan itu tentu adalah pemeriksaan luar ya kenapa saya sebutkan pemeriksaan luar karena pemeriksaan hanya dilakukan di pengadilan di ruangan klinik pengadilan yang saya tidak melihat ada peralatan-peralatan khusus ataupun apa metodologi khusus untuk memeriksa secara holistik atau secara keseluruhan tentang kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan Pak Setia Novanto pada hari ini jadi maksudnya kalau dokter yang diminta oleh KPK itu nanti hasilnya bisa beda dengan dokter yang diminta oleh Pak Setia Novanto bukan begitu bukan begitu maksud saya adalah bahwa benar dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter yang dimintakan oleh tim KPK tetapi bagaimanapun pemeriksaan tersebut menurut hemat saya itu belum mencerminkan sebuah pemeriksaan yang menyeluruh atas kondisi fisik dan kondisi kejiwaan Pak Novanto pada hari ini sebelum dibawa ke persidangan bukankah sudah diperiksa tim dokter Pak Adasril sebelum dibawa ke persidangan bukankah sudah diperiksa juga oleh tim dokter dari KPK maksudnya? sebelum dibawa ke persidangan tadi KPK mengatakan juga sudah diperiksa bahwa kondisinya sehat-sehat saja pagi dokter KPK melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik Pak Novanto itu adalah pemeriksaan umum saja hanya pemeriksaan tekanan darah pemeriksaan gula darah dan sebetulnya fisik dan juga dokter yang pemeriksaan adalah hanya dokter umum seperti itu dan kondisi seseorang kan bisa saja berubah dalam hitungan menit dalam hitungan jam seperti itu yang dikeluhkan tadi kan ada diare ya Pak Adastril ya yang dikeluhkan perlu kamu sampaikan bahwa kondisi fisik atau kondisi kesehatan Pak Novanto itu tidak berubah pada hari ini saja beliau sudah menyampaikan keluhan sakit semenjak hari Jumat dan telah meminta berobat dan bahkan terakhir Senin bertemu dengan tim PH Pak Madir Ismail dia juga menyampaikan dia telah melakukan mengalami keluhan sakit dan diare yang terus-menerus seperti itu diare terus-menerus tapi pada Siril itu tidak hanya sekonyong-konyong dan tiba-tiba pada hari ini pada hari persidangan hari ini tapi sudah jauh sebelum hari ini beliau telah menyampaikan sakit ya kalau memang kemudian diare apakah tidak bisa mendengar pertanyaan-pertanyaan hakim tadi artinya apakah ada korelasinya tidak bisa mendengar pertanyaan hakim dengan diare maksud saya saya tentu tidak berkompeten untuk menjawab itu karena saya bukan ahli kesehatan saya bukan seorang dokter tapi bagaimanapun apapun menjadi nama penyakit seseorang bisa saja berakibat tertentu pada orang tersebut bisa tidak bisa fokus tidak bisa apa mendengarkan pertanyaan apa tidak bisa hal yang lain-lain yang jelas saya tidak ahli untuk menjawab itu tapi pada faktanya kenyataannya Pak Novanto ketika ditanya bahkan yang mungkin sangat mengejutkan kami tadi di biodatanya tertulis beliau lahir di Bandung tetapi ketika ada pertanyaan tentang tempat lahir apakah secara spontan atau secara bagaimana dia jawab Jawa Timur itu sesuatu jawaban yang sudah tidak tidak relevan saya pikir berarti itu ada sesuatu hal terjadi pada diri beliau oke walaupun di sisi lain Tim Dokter mengatakan sehat-sehat tapi kita lihat nanti bagaimana perjalanan sidang selanjutnya sayang sekali waktu kita sudah habis begitu ya pada siri lain kali kita akan menghubungi Anda lagi terima kasih Pak Dasir Al-Fadiyah merupakan kuasa hukum dari Istia Novano sebagai penutup singkat-singkat saja ya Bang Boyamin singkat saja selanjutnya ini apa yang perlu dilakukan untuk melanjutkan kasus ini agar terungkap tuntas ya dalam pengertian ini kan saya cuplik sedikit saja ada masih perbedaan tentang nilai uang bahwa ini yang harus dikejar KPK nanti dalam persidangan dan termasuk menghadirkan saksi anak-anaknya Istia Novano karena uang masih terkonsentrasi di angka 7 juta USD baru 90 miliar kalau dihitung dari 5% itu harusnya 250 miliar kalau dari keuntungan yang didiskoun dari chip EKTP harusnya 5 ribu tapi ternyata itu yang selanjutnya harus dibuka dan juga mungkin nama-nama lain yang harus segera ditelusuri tadi harus kita tanyakan yang menikmati itu siapa saja tadi belum terungkap sayangnya itu terakhir Bang Reza mungkin Anda bisa saya ingin mengajak saudara penasihat hukum terdakwa untuk bersama-sama dengan saya masuk fakultas kedokteran untuk kemudian kita bisa memastikan apakah ini pemeriksaan yang sudah proporsional ataukah pemeriksaan yang tidak holistik atau lain sebagainya dengan segala hormat sarjana hukum adalah ahli di bidang hukum tapi saya pikir sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan ini bukan pemeriksaan yang holistik nol besar mudah-mudahan dugaan kita tentang melingering terbatas hanya pada terdakwa tidak ke luar-luar termasuk yang di sekitarnya pengacaran mudah-mudahan terima kasih Bang Reza Indre Green terima kasih Bang Boyamin atas ulasannya malam hari ini dan rangkuman fokus Prime News malam ini akan segera hadir saat lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih